Jadangan devisa atau Cadev Indonesia meroket pada Juli 2020 hingga melampaui rekor tertinggi sejak Januari 2018. Cadev Indonesia menanjak dalam 4 bulan beruntun. Posisi jadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2020 meningkat 3,4 miliar dolar AS atau naik 2,6 persen. Hingga menjadi 135,1 miliar dolar AS dibandingkan posisi akhir Juni 2020. Posisi jadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9 bulan impor atau 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Peningkatan jadangan devisa pada Juli 2020 antara lain dipengaruhi oleh penerbitan surat utang global atau global bond dan penarikan pinjaman pemerintah. Salah satunya oleh penerbitan obligasi berdenominasi yen atau samurai bond pada awal Juli menjadi salah satu penambah Cadev. Pemerintah mengantongi 82,1 triliun rupiah dari penerbitan 4 seri surat utang negara di 7 Agustus 2020. Penerbitan itu dilakukan dengan skema private placement kepada Bank Indonesia. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan penerbitan sun hari ini merupakan transaksi yang pertama untuk memenuhi sebagian pembiayaan public goods. Total kebutuhan pembiayaan untuk public goods mencapai 397,56 triliun rupiah. Kebutuhan pembiayaan meliputi pembiayaan untuk belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta pembiayaan sektoral kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan virus corona dan pemulihan ekonomi nasional. Transaksi ini merupakan implementasi dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya menangani dampak negatif dari pandemi COVID-19. Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menambah 10 perusahaan digital asal luar negeri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% kepada penggunanya. 10 perusahaan digital yang ditunjuk jadi pemungut PPN gelombang kedua ini, mulai dari Facebook Payments International, Facebook Technologies International, hingga TikTok. Para pengguna layanan aplikasi berbayar di perusahaan tersebut harus bersiap merokoh kocek lebih dalam, karena per 1 September 2020 akan memungut PPN dari pelanggannya. Penunjukkan 10 entitas ini menjadikan total pemungut PPN produk digital luar negeri menjadi 16 perusahaan setelah penetapan perdana dilakukan pada Juli 2020 atas 6 perusahaan luar negeri. Pandemi COVID-19 membuat harga emas semakin terbang tinggi. Sentimen utama bagi sekuning datang jelang tenggat waktu kesepakatan stimulus baru untuk menopang ekonomi Amerika Serikat. Pada 7 Agustus 2020, harga emas dunia di pasar spot menyentuh level 2.059 dolar AS per troy ounce. Pesona emas di tahun ini tak dapat dipungkiri lagi. Terlebih sepanjang 2020, harga logam mulia ini sudah melesat 36 persen. Ketidakpastian ekonomi yang datang bersamaan dengan meningkatnya ekspektasi untuk tindakan dovis lebih lanjut dari Bank Sentral Amerika Serikat memungkinkan emas untuk bertahan di level terbaiknya. Dari dalam negeri, harga emas antam pun semakin mengkilat. Pertujuh Agustus 2020, harga emas antam telah menyentuh Rp1.065.000 per gram atau naik 14 persen dalam satu bulan. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, makin serius mengibarkan bendera perang ke perusahaan teknologi asal China. Trump resmi mengeluarkan eksekutif order yang akan melarang transaksi hingga pemblokiran aplikasi TikTok dan WeChat di Amerika Serikat. Larangan ini akan berlaku mulai 15 September mendatang. Perintah eksekutif itu datang usai Senat Amerika Serikat dengan suara bulat menyetujui RUU yang melarang karyawan federal menggunakan aplikasi TikTok. Lagi-lagi atas alasan keamanan. Pemilik TikTok, Biden, diberikan waktu hingga 15 September untuk menjual TikTok ke perusahaan milik negeri pemansang. Selain TikTok, Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif terhadap aplikasi pesan install asal China, WeChat, dengan alasan keamanan. Sama seperti pada TikTok, perintah tersebut juga berlaku dalam 45 hari dan melarang perusahaan atau warga Amerika untuk bertransaksi dengan WeChat. Terima kasih telah menonton!